selamat menikmati Iday, Kausal, dan juga dokter RSUD Ulin Banjarmasin Nah mungkin kita bakal jawab-jawab pertanyaan netizen nih Pertama dari Youtubenya Daki Kwek Apa benar dok obatnya sudah ditemukan Tapi harganya sampai 16 juta Apakah ada alternatif lain dok? Iya, ya saya tidak tahu obatnya harganya segitu apa Yang antidotum tadi sebutkan sudah disediakan pemerintah Selama itu ada laporan Dan itu tentu saja perlu penelitian Apakah memang disebabkan ethylene gikol atau tidak Tentu saja sudah ada tim surveilan dari Dinas Kesehatan untuk menentukan apakah Memang disebabkan oleh ethylene gikol Atau di ethylene gikol Nah kalau memang memerlukan Itu disediakan pemerintah Jadi tidak perlu membeli Tiba-tiba kalau disuffly pemerintah ke puskesmas-puskesmas terdekat nih dok Selama memang itu kasusnya karena di ethylene gikol atau ethylene gikol Tapi kalau karena gagal ginjal karena yang lain Tentu saja bukan diberi antidotum itu Antiracun itu Jadi hal yang lain kita lakukan Oke Nah ini juga lanjut nih Ada pertanyaan dari Instagram Darpin00 Apakah gagal ginjal hanya pada anak? Apakah orang dewasa memiliki imun yang lebih baik? Iya Ini memang sering ditanyakan pasien saya di praktek Memang kenapa terjadi pada anak? Memang karena anak itu paling sering mengkonsumsi sirup Jadi kenapa banyak pada anak? Karena anak paling sering Sebenarnya ini bisa juga terjadi pada orang dewasa Tapi sementara yang ada yang mengandung ethylene gikol adalah pada obat-obat anak Itu yang jadi masalahnya Tapi tadi pemerintah karena kewaspadannya Melarang sementara ya Cuma bentuk sirup Baik itu untuk orang dewasa maupun untuk anak Nah ini lanjut nih dok Kita banyak banget nih pertanyaan dok Iya Dari Instagram papuyuh Papuyuh iwak berarti Baru tahu soal kasus ini dok Nah ciri-cirinya apa aja dok Kalau terkena gagal ginjal Soalnya belakang ini baru saja saya minum obat sirup Katanya gitu Iya Yang pertama Jadi yang paling gampang Itu Awasi Kencing kita Yang paling lambat itu 6 jam kita harus kencing Ya Jadi kalau 6 jam kok kencingnya kurang nih Atau Kan kita sudah tahu kebiasaan kita Kalau orang dewasa ya Kebiasaan kita kencingnya seberapa banyak kita tahu Tapi kalau 6 jam kencing juga Tapi volumenya Sedikit ya Pas pada Ada kemungkinan Gangguan ginjal Yang kedua tadi Lihat warnanya Kalau memang ada warna merah Ya Setiap kali kencing ada warna merah Jangan-jangan Ada sudah gangguan ginjal Ya Ketiga Kalau memang ada Apa Bengkak di Rompak mata Ya Ya itu Segera Ke Fasilitas Pelayanan kesehatan Ya itu yang Yang gampang untuk Masyarakat awam Melihat Tanda-tanda awal Dari gagal ginjal Ya selebihnya Kalau kencang belum tentu juga Gagal ginjal Itu gak jalan lanjut juga Dari gagal ginjal Misalkan Tadi kan Dokter Masih tahu nih Kalau misalkan 6 jam Kalau belum kencing ya Gimana kalau beser dok Pipis-pipis-pipis terus Tapi kuantitasnya sedikit Dan juga mungkin sakit Gimana dok Ya kalau Hal tersebut bisa juga Tapi Lebih Jarang terjadi Dibandingkan yang tadi Sebutkan saya Yang kencingnya Sedikit Memang ada suatu Pase Yang bisa menyebabkan Seperti itu Tapi itu tidak selalu terjadi Jadi Kejadiannya lebih Jarang Mungkin juga Kencingnya Sering tapi sedikit Itu sebagai salah satu Tanda dari Infeksi saluran kemi Oh itu Jadi Lebih baik untuk Memastikannya Segera ke Fasilitas kesehatan Oke Ini lanjut nih dok Dari Youtubenya Penonton aja Anak yang sudah Kena gagal ginjal Ini bisa sembuh gak sih dok Terus nanti ada Efek jangka panjangnya Apa tidak Nah ya Kalau sudah Kena gagal ginjal Itu tergantung Dari stadiumnya dia Apakah stadium Insupesiensi Artinya Tidak kemampuan Ginjal Belum sampai ke Stadium gagal ginjal Itu masih bisa normal Ya Kemudian juga Kalau sudah yang berat Ya Masih bisa normal Tetapi Ada kemungkinan Ya Untuk Terjadi Gejala sisa Namanya Artinya Biasanya Berupa Gejala Gejala-gejala yang Neurologis Misalnya Misalnya Kalau sampai Ada kejang Itu sudah Gejala berat Dari gagal ginjal Ya Tergantung dari stadiumnya Semakin Stadium dini Diberi Tindakan yang tepat Misalnya Karena Etilin Gikol Atau dietin Gikol Segera diberikan Pomevizil Ya Itu segera Biasanya Promosinya baik Tapi Kalau sampai Dia anuri Yang lama Misalnya 2-3 hari Nah Ini mungkin Suatu saat Ada suatu Kadaan Mungkin Bisa Apa ya Bisa sembuh Tetapi Ada gejala sisanya Ya Mungkin Kencingnya Tidak selancar Dulu Kemudian Kalau sampai Ada kejang Ada gangguan Apa ya Gangguan Neurologis Yang lain Ya Itu Di tahap Di tahap Keberapa dok Yang sampai Kita tuh harus Cuci darah gitu dok Oh ya Kalau yang sampai Tahap gantung ginjal Harus cuci darah Segera ya Tentu saja yang menetapkan itu Ahli ginjal Ya Mungkin saya Kurang berwenang Untuk menjelaskan itu Nanti mungkin Teman saya Yang ahli ginjal Bisa menerangkan Gantung ginjal itu Yang jelas Kalau Tahap insuficienci Masih Masih bisa normal Masih bisa normal ya Berarti tidak Diwagetkan ya Oke ini lanjut dok Dari pertanyaan RR Nayara Untuk gagal ginjal Pada anak Berapa usia Paling beresiko Dan sebenarnya Apakah penyebabnya Karena obat yang sekarang Dilarang Atau ada sebab lain dok Iya Tadi saya sebutkan Gagal ginjal itu Bukan hanya karena Diet dan gikol Masih banyak Penyebab lain Seperti itu Kurangan Kehidrasi Penyakit infeksi Kemudian Sampai juga penyakit Autoimun Bisa Menyebabkan Kelainan ginjal Di Etilin gikol ini Ini adalah Mungkin Anda kutip musibah ya Musibah Ya karena kita Tidak tahu Apa kandungannya Bahkan dokter pun Tidak tahu sirup itu Kandungannya apa Etilin gikol atau tidak Nah justru itu Pemerintah Melarang Atau menghimbau Untuk tidak menggunakan sirup Supaya jangan sampai Apa ya Obat-obatan yang mengandung Etilin gikol Terkonsumsi oleh masyarakat Jadi kalau Apa tadi pertanyaannya Yang Sebenarnya Apakah penyebabnya Karena obat yang sekarang Dilarang Atau ada sebab lain Bukan karena Bukan hanya karena Obat yang sekarang Dagi heboh-hebohnya Ini karena viral aja Viral Ya viral karena Nah Tapi memang ini Bisa menyebabkan Secara tirotis Menyebabkan Penyebab lain Perlu diteliti Tadi Yang Pernyataan Apa ya Ginas kesehatan Disebabkan yang lain ya Oh iya disebabkan yang lain Berarti Itu bukan karena Diatilin gikol Mungkin saja karena infeksi Mungkin karena Kekunungan cairan Mungkin karena Poses atau imun Atau tadi mungkin karena Bakteri Dari yang Baru nafas atas Ya Lanjut dok Ada pertanyaan dari Youtubenya Agus Rumpoko Nah kalau Ini mungkin mirip-mirip Sama pertanyaan sebelumnya Apakah Kalau anak pernah sakit ginjal Dan sembuh Apakah ada Akan ada efek Sampingnya saat Dia dewasa Gitu dok Tergantung dari Penyakit ginjalnya Apakah penyakit ginjalnya Itu stadium yang Berat Atau yang awal Kalau stadium awal Biasanya Sembuh sempurna Sembuh sempurna Nah pada saat diwasa Tetapi dia memiliki risiko Yang lebih besar Dari orang yang normal Untuk mengerita Klaiming ginjal lagi Apabila Mungkin karena Beberapa hal Yang harusnya dihindari Dia lakukan Ya Atau mungkin Dia Apa Menderita suatu penyakit Autoimun Ya Itu Bisa Bisa aja Dia kembali lagi Ya Tergantung jenis penyakitnya apa Penyebabnya apa Waktu yang pertama kali itu Nah Kalau memang Penyebabnya Bukan Suatu kelainan anatomis Biasanya Masih ada Promosinya Promosinya baik Ya Oke Nah nih Ada pertanyaan dari Instagram Amini Alkaf Bagaimana dengan Sunmall sirup dok Sama Rino Set sirup Apakah aman Ini Ngespill-spill merek nih Iya Ya Mungkin sebaiknya Browsing di Balai POM ya Situs Balai POM Anda sudah Mengeluarkan Berapa 130 Apa 120 Obat Yang aman Ya per 24 atau 22 22 Oktober tadi Dan insyaallah Akan bertambah Ya saya Gak berani menyebutkan Ya Di situs itu Sudah Sudah ada Obat-obatannya Tidak mengandung Ethylentical Bukan mengatakan Aman ya Tidak Aman atau tidak Bukan ya Tentu saja Kalau digun Di Situs itu Dikatakan Kalau digunakan Dalam dosis Terapetik Nah ini pertanyaan Terakhir dok Dari youtube Anissa Octaviani Assalamualaikum Terima kasih banyak dokter Atas informasinya Nah apakah Edaran terakhir Beli seobat yang aman Dari Kemenkes Tanggal 22 Oktober Merupakan Edaran terupdate Saat ini Atau ada yang baru Sampai tadi malam Masih yang Itu ya Ya mudah-mudahan Minggu depan Bertambah lagi Soalnya Dokter galau juga nih Mau ngeresepin apa Takut salah ya dok Belum tentu Ada di apotek Jadi Selain galau Karena Mau meresepkan apa Juga tambah lama Meresepkan Kalau bikin puyir itu Lebih baik sirup Cepat aja Meresepkan Dan Apa ya Pasien juga Lebih panjang Antriannya Karena bikin puyir itu Berlu waktu ya Jadi Kita Doakan saja Mungkin ya Dalam Minggu depan Ada rilis yang terbaru Tentang Obat-obatan yang Tidak mengandung Ethylene Gicol Atau Di Ethylene Gicol Oke Mungkin sebelum Closing Statement nih dok Aku mau yakinin lagi Nah kan jadi Kemenkes yang kemarin Melaporkan bahwa Di Provinsi Kalsal Itu ada 3 kasus Yang terjadi di Provinsi ya 3 Satunya Katanya Satunya jelas bukan ya Jadi 2 masih Di Dianalisa ya Masi dok Nah itu bener-bener Masih dianalisa Dan belum Belum tahu nih Bahwa dia Karena Ethylene Gicol Tadi atau tidak Belum Saya sampai Dapat laporan Dari Si Jawat Yang mengikut Tidak Dapat kemarin Kemarin Dikatakan Belum ada Konklusif Apakah Dianalisa Dianalisa Bukan Berarti Masih 50-50 ya nih dok Oke Mungkin dokter ada yang mau disampaikan kepada sobat di pas di rumah terkait Menguak misteri gagal ginjal misterius tadi dok Yang pertama Kepada para orang tua Boleh waspada tapi jangan galau Ya Waspadai Anda awal dari Kelainan ginjal Yaitu Produksi Urin yang Tidak adekuat atau tidak cukupnya Paling tidak Kita memperhatikan Apakah Anak kita ini Telah kencing Selama Selama 6 jam itu ada beberapa kali kencing Jadi Mulai diperhatikan itu Berapa kali ganti popok Ya Kemudian pada anak yang lebih besar Mungkin kita perhatikan Apakah Kita tanyakan apakah dia Dalam hari ini Berapa kali kencing Kalau dalam 6 jam ada kencing Ya Tanyakan Kalau memang anaknya bisa menjelaskan Apakah banyak seperti biasanya Yang kedua Ya Perhatikan juga Kalau memang anaknya bisa Memperhatikan warna Dari kencingnya Jangan sampai warna kencingnya itu Ada warna merah Salah satu tanda Adanya kelainan ginjal adalah kencing yang warna merah Tentu saja Kita harus Memperhatikan apakah Anak ini ada mengkonsumsi Yang bisa menyebabkan Warna kencing merah Atau Makanan dan minuman Yang menyebabkan Warna kencingnya Kemudian yang ketiga Perhatikan Kelopak mata anaknya Kalau kelopak mata anaknya ini Kelihatan Bengkak Ya Segera Di samping yang tadi Ya bisa Di jala-jala yang saya sebutkan ini Langsung saja ke Fasilitas kesana Klainan kesehatan Ya disitu Dokternya Dokter Indonesia sudah Dapat edaran Bagaimana Cara menangani Kelainan Kegel ginjal akut ini Kemudian yang ketiga Hati Inggring pemerintah Untuk Tidak menggunakan Sementara ya Tidak menggunakan Obat Sirup Tentu saja Apabila ada Dokter yang menggunakan Obat sirup Berarti dokter itu sudah Mengerti Ini obat ini aman Dan itu ada di Situs balai pom Ya Kalau tidak salah Bitlay Bipom Gagal ginjal akut Ya Kalau kita mengetik itu Ada keluar Daftar Obat-obatannya Jadi Kepada Selain kepada masyarakat Kepada para dokter Kita juga harus Memberikan Keterangan Yang Bijak Mengenai Apa Gagal ginjal akut ini Jangan menakut-nakuti Apa ya Pasien Ya Kalaupun Mau menggunakan Kedian sirup Saya harapkan Kepada para dokter Baik dokter umum Maupun sejauh dokter anak Memperhatikan Edaran dari Balai pom itu Yang ada di situsnya Di situs Balai pom Ya Oke Terima kasih banyak Dokter Hairi Riyadi Nggak kerasa nih Udah satu jam Kita berbincang-bincang Naik Sampai dari awal Gimana gagal ginjal Gimana etulin glikol Dan juga sampai Antidotum tadi ya dok Nah mungkin Sobat Bipas di rumah Bisa Baca-baca nih Kalau kurang ini Atau nonton lagi Live kita Terkait menguak Misteri gagal ginjal Pada anak Tadi mas Bersama dokter Hairi Riyadi MKS Spesialis anak Wakil Ketua IDai Kalsal juga Dan juga Dokter Rumah Sakit Ulin daerah Ulin Banjermasin Semoga apa aja Yang telah kita sampaikan Bermanfaat untuk kita semua Dan jangan lupa Terus saksikan Di talk Banjermasin Post lainnya Tentunya dengan tema menarik Yang akan kita sajikan Tentunya Saya Tani Yanggrini Dan juga dokter Hairi Riyadi Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton